Maaf, aku potong, yang mengganjal di kepalaku, roh Yesus itu roh Insani atau roh Allah? Nanti saya akan ke situ. Jadi teman-teman, mungkin saya ke sini aja langsung. Teman-teman meyakinikah Yesus ini siluman manusia atau sungguh-sungguh manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa, bertemu lagi di channel kesayangan Anda, Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwan Villa, video berikut ini adalah room diskusi yang isinya adalah semuanya Oten. Dimana di situ sebagai penjawabnya adalah si Jackie Sembiring. Sahabat Iwan Villa, kalau tidak tahu Jackie Sembiring, Jackie Sembiring ini adalah otaknya dari channelnya Mikana. Nah, jadi Anda pasti sudah tahu siapa Mikana. Mikana dia itu adalah mungkin bisa dibilang seorang apologet, tetapi walaupun otaknya kosong sebetulnya. Nah, Jackie Sembiring inilah penjaga pagarnya atau penjaga gawangnya di channelnya Mikana. Kemudian di live-nya TikTok itu ada seorang wanita yang juga sama-sama Oten. Dimana dia itu bertanya keilahian yang bagaimana yang harus kita yakini bahwa Yesus itu adalah ilahi. Kira-kira pertanyaannya demikian. Jackie Sembiring ini menjawab. Karena Jackie Sembiring ini, seperti yang pernah dia sampaikan itu, kalau saya tidak salah, dia adalah seorang mahasiswa teologi S2. Kayaknya begitu, jadi masih mahasiswa. Cuman ya selama ini kita melihat bagaimana cara dia menjawab sih lumayan. Daripada kita mendengarkan si Vivo. Dan bagaimana cara dia menjawab pertanyaan dari Oten sendiri? Ya, samalah seperti apa yang kita ketahui sebelum-sebelumnya. Ketika ditanyakan Yesus itu ketuhanannya di sebelah mananya, itu pasti membutuhkan jawaban yang begitu panjang sampai si penanyanya ini pusing. Dan ketika saya tunggui videonya ini, kalau tidak salah durasinya sampai 20 menit, tetapi poinnya tidak kita dapatkan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Bahwa mereka menentang bahwa Yesus itu bukan Bapak. Menurut Bang Jeki, kalau memang Yesus itu bukan Bapak, lalu keilahian bagaimanakah yang membuat kita harus mengakui Yesus itu Tuhan? Itu. Wow. Ini berat sebenarnya ya untuk dipahami atau secara singkat. Tapi saya mau merespon sedikit ya, teman-teman. Ah, beberapa teman-teman yang berapologi. Tadi saya setuju ya dengan perkataan teman-teman, tapi ada juga yang saya maklumi dari pernyataan teman-teman barusan. Karena memang kebenaran, kalau dinyatakan dengan cara yang tidak benar, itu menjadi tidak benar, tidak tersampaikan message kita. Karena kitanya tidak menyampaikan dengan baik. Nah, jadi memang beberapa orang saya lihat, berdiskusi, bahkan berdebat dengan teman-teman itu. Saya sampai malu gitu. Sekalipun saya tidak ada di komali itu, saya menonton saya malu karena ada ujaran-ujaran yang keluar yang menurut saya, spirit kita ini apa? Ngomongin firman Tuhan itu spirit kita apa? Kok kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itulah kira-kira ya? Maksudnya ada caci maki di dalamnya, sekalipun emosi. Saya seemosi-emosinya saya, saya bilang sama Bang Amin itu kadang paling hanya saya katakan dungu. Itu menurut saya sudah paling berdosa juga saya rasa gitu ya. Nah, tetapi ada teman-teman yang seperti itu gitu. Jadi memang teman-teman di dalam Alkitab kita harus melihat bahwa pengajaran dan praktek itu harus jalan bersama-sama. Ada orang pinter secara intelektual, saya sangat kagum dengan beberapa orang ini. Tetapi secara perlakuannya atau secara dia menghidupi kebenaran itu, jadi jangan sampai orang justru menolak kebenaran karena etitude mereka. Betul. Nah, jadi itu sangat saya sesalkan. Sekalipun saya juga mengagumi bagaimana kecerdasan dan kelihayan mereka di dalam berargumentasi. Nah, tetapi karena etitude, saya ngomong etitude ya teman-teman, saya yakin ini bisa dirubah. Dan saya menyatakan ini ya sebagai hamba Tuhan juga, supaya kemauan kita bersama itu kita kan okumenical. Maksudnya, spirit kita itu bersatu gitu loh. Sekalipun kita beragam-ragam gitu ya. Beragam dalam teologi ya, seperti itu. Nah, jadi memang teman-teman itu harus dipelajari pelan-pelan. Ini kita kristologi ya, kristologi. Saya yang lulusan seminari, ini 2 SKS. Nggak mungkin kita ributin 2 SKS teman-teman, 30 jam tetap muka. Kita mau selesaikan hanya dalam waktu mungkin 30 menit. Itu impossible. Impossible. Kenapa? Kita harus mengerti dasar kristologi. Tadi itu pertanyaannya bagus dari Kak Nid. Dan itu pertanyaan cukup kritis. Itu bukan pernyataan orang awam, tapi pernyataan di meja-meja studi. Nah, jadi perkembangan kita hari ini cukup besar dan dampak kristologi cukup besar karena diskusinya sudah mulai masuk seperti apa yang Kak Nita sampaikan gitu ya. Sudah masuk ke sana dan kita bersyukur bahwa makin banyak anak Tuhan yang kritis untuk hal itu. Nah, jadi teman-teman, waktu kita mau belajar tentang kristologi paling tidak, kita harus memahami bahwa 2 hal ini teman-teman, perlu kita tangkap bahwa siapa Yesus. Dan ini memang adalah landasan yang seringkali dikacaukan oleh teman-teman kita yang sebelah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Yesus, hakikatnya dia itu sebagai apa? Itu yang perlu sangat mendasar. Jadi kalau kita sudah ketahui ini, teman-teman muslim mau lari kemanapun, itu sudah tidak bisa. Karena waktu kita bicara hakikat Yesus adalah sang firman Allah. Firman Allah sudah pasti Allah, tidak mungkin tidak Allah. Mungkin teman-teman sudah bosan kalau saya ngomong begitu. Dan saya selalu menggembar-gemburkan itu di situ, teman-teman. Karena itu dasar kristologi. Sejak dari problem bapak-bapak gereja itu. Ketika Arius bertentangan atau kontra dengan Athanasius, ya masalahnya itu. Firman diciptakan atau tidak? Firman bermula atau tidak? Nah, jadi dari situ perlu kita ketahui, teman-teman. Ini saya bukan mendukung, bahkan saya murni sebagai saya mau mengedukasi teman-teman sekalian. Ada yang setuju dan tidak setuju dengan saya, itu bebas. Itu di meja akademik biasa. Nah, tapi jangan sampai seperti saya dulu. Kenapa seperti saya dulu, teman-teman? Saya ini berpedoman, dulu kan kita disuruh debat waktu di meja kuliah. Antara keselamatan dapat hilang atau keselamatan tidak dapat hilang. Nah, saya sudah ngomong golongannya, tapi saya nggak mau ke situ. Ada yang berpedoman, keselamatan dapat hilang. Ada yang berpedoman, keselamatan tidak dapat hilang. Karena teman saya ini yang saya jengkel, yang saya benci, atau yang saya rasa sok tahu, memilih keselamatan tidak dapat hilang. Saya memilih keselamatan dapat hilang. Padahal saya setuju dengan golongan itu. Tapi karena dia ada di kelompok itu, saya nggak mau pilih itu. Itu saya dulu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah, teman-teman, apa yang kita percayai belum tentu sepenuhnya benar, apa yang mereka percayai belum tentu sepenuhnya salah. Nah, itu dulu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, jadi karena saya di seminari, saya bukan belajar biasa, teman-teman. Saya sungguh-sungguh belajar, supaya saya tidak salah dalam mengajar. Betapa sangat berdosanya saya, sampai orang tua saya dipanggil Tuhan untuk membiayai saya seminari, kemudian saya salah dalam mengajar. Nah, dan bahkan sampai hari ini saya terus belajar. Nah, yang mau saya sampaikan adalah, ketika teman-teman meyakini Yesus itu adalah sang firman Allah yang datang, ini saya kasih premis ya, saya tidak memberikan kesimpulan. Yesus itu, dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, tanpa mengurangi hakikat keilahiannya. Waktu dia menjadi manusia, yang disebut manusianya itu apa? Ia wujudnya yang sebagai manusia itu. Hakikatnya dia sebagai Allah itu apa? Dilihat di mana? Kukunya kah yang Allah, matanya yang Allah, atau apanya yang Allah dari Yesus? Nah, apanya yang Allah dari Yesus ini? Nah, Yesus itu, kenapa kita sebut dia Tuhan dan Allah? Tuhan, mungkin teman-teman sudah mengetahui, Tuhan itu berbicara ke penguasaan. Ini konteks perjanjian baru. Tuhan berbicara ke penguasaan. Jadi Tuhan itu bukan berbicara keilahian. Tuhan itu tidak pernah merujuk kepada keilahian. Waktu Yesus berbicara bahwa Yesus, kita berbicara Yesus itu sebagai Tuhan, sebenarnya topik utamanya bukan berbicara bahwa dia maha, dia maha. Bukan. Kepenguasaan. Bumi dan langit, sorga dan neraka, hidup dan mati. Itu ke penguasaan Yesus. Nah, ke penguasaan Yesus ini sesuai dengan Alkitab diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Bapak. Nah, ini teman-teman makin berat. Nah, makanya teman-teman harus konsen sebenarnya. Maaf, aku potong. Yang mengganjal di kepalaku, roh Yesus itu roh insani atau roh Allah? Nanti saya akan ke situ. Wait. Oh, akan ke situ. Oke, oke, oke. Jadi, teman-teman, mungkin saya ke sini aja langsung. Teman-teman meyakinikah Yesus ini siluman manusia atau sungguh-sungguh manusia? Kenapa saya katakan siluman manusia? Karena ada banyak teman-teman Muslim mengatakan bahwa Yesus 50% Allah atau 50% manusia. Dan 50% manusia, maksud saya. Nah, maka daripada itu, teman-teman, apakah kita meyakini Yesus ini manusia sejati? Atau bukan? Coba apa yang kita pikirkan, teman-teman? Yesus ini manusia sejati atau dia ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh manusia? Kalau kita meyakini, ada yang mau merespon dulu? Oke, aku setuju dengan bahwa itu manusia, Bang. Cuman apa yang menjadi keilahian dia kalau memang dia... Tadi, Kak. Tadi saya sudah bilang ke Kak Ned. Bahwa Yesus itu disebut ilahi. karena pra-eksistensinya sebagai sang firman Allah. Waktu dia menjadi manusia, tidak mengurangi hakikat dia sebagai sang firman Allah. Jadi apakah waktu kita melihat Yesus... Yang Abang sampaikan, itu nempel di mananya? Ada bukti-bukti pra-eksistensinya. Yang Abang sebut itu tadi, itu nempel di mananya? Nah, itu dia. Di mananya Yesus. Makanya, Kak. Waktu kita bilang keilahian Yesus, itu tidak merujuk atau kita tidak ukur dari keadaan Yesus yang sebagai manusia itu. Jadi, kukunya Yesus itu kuku manusia. Rambutnya Yesus ya rambut manusia. Bukan rambut Allah. Nah, sampai di situ paham ya. Aku sangat tidak menolak. Sangat setuju, seratus persen. Garansi seribu persen bahkan. Keilahian Yesus yang mana nih? Yang mau kita nyatakan bahwa Dia lah... Akulah Tuhan dan Juru Selamat Allah. Nah, aku dan Bapak adalah satu. Nah, itu tuh yang segala macam ayat-ayat. Oke. Aku dan Bapak adalah satu. Jadi kan kita meyakini tritunggal itu, Kak. Bukan Bapak, kemanusiaan Yesus, dan Roh Kudus. Apa itu ala tritunggal kita? Atau ala tritunggal kita itu adalah Bapak, Firman, dan Roh. Yang mana ala tritunggal kita ini? Bapak, kemanusiaan Yesus, atau Roh Kudus? Dan Roh Kudus? Atau Bapak Firman dan Roh? Bapak Firman dan Roh lah. Nah, Bapak Firman dan Roh. Atau Bapak, kemanusiaan Yesus, dan Roh. Apa itu? Ini bebas ya, teman-teman. Kita berpendapat boleh. Kita betul-betul pasang mode kritis untuk hal itu. Gak apa-apa. Jadi yang kita yakini ala tritunggal ini, Bapak, Yesus yang adalah manusia, dan Roh Kudus, atau Bapak Firman dan Roh? Oke. 100 persen memang manusia. Lalu, ketika balik naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak, artinya, dia sedang menjumpai Bapak, atau sebenarnya? Itu kejauhan. Gimana? Lain lagi, Kak? Lain lagi itu kalau duduk di sebelah kanan ala Bapak. Itu masih kejauhan, Kak? Karena nanti kita merujuk kepada 1 Korintus 15 itu. Ya, ada tubuh kemuliaan. Itu aku yang bertanya. Karena memang di kepalaku itu. Betul-betul. Itu pelan-pelan. Tapi kita tadi bicara hakikat dulu, Kak. Ya, supaya ini clear. Waktu kita meyakini Yesus itu datang, ya, sebagai manusia, itu betul. Tapi kemanusiaannya ini datang dan keluar dari siapa? Itulah pra-eksistensinya. Kan Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapak. Betul. Makna keluar dari Bapak artinya apa? Nah, firman. Ya, betul. Firman yang turun menjadi manusia. Nah, jadi kita tidak mengukur keilahian Yesus dari yang wujudnya adalah manusia. Sampai disitu tadi kakak bilang clear kan? Rambut Yesus bukan rambut ala. Mata Yesus bukan mata ala. Bukan. Ah, setuju. Aku tidak pernah menganggap Aku tidak pernah menganggap Yesus itu adalah seperti seutuhnya ala. Bukan. Ya, 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 ya. Ya, dia manusia yang kalau dicubit sakit dia menangis. Makanya teman-teman muslim selalu tanya Tuhan kok makan? Tuhan kok minum? Tuhan kok turun atau tidur? Nah, kalau kita kemudian tidak mengerti dua nature Yesus ini yang berdiam di dalam diri Kristus secara konsisten kita akan kelabahkan jawabnya. Kalau Yesus itu apa sih? Insani atau ilahi? Nah, ini saya makanya tadi saya kesana kak supaya saya tidak mau menyimpulkan karena itu perdebatan. Nah, jadi yang mau saya nyatakan adalah apakah kita meyakini Yesus ini 50% manusia atau 50% Allah? Itu tadi yang mau saya katakan. Atau kita meyakini Yesus purely manusia dan dia juga di dalam pra-eksistensinya dia pure sebagai sang firman atau keilahian itu sendiri. Kalau Yesus itu sungguh-sungguh manusia maka konsekuensinya apa yang dimiliki oleh manusia sejati Yesus pasti miliki. Sampai di sini poinnya bisa nangkap? Kalau gitu apa bedanya saya dengan Yesus manusia atau ini dia ini yang sering menjadi pertanyaan teman-teman sebelah kalau begitu apa bedanya kita dengan Yesus? Yang pertama bedanya kita dengan Yesus adalah pertama kita tidak dilubuatkan Yesus kedatangannya dilubuatkan sebagai manusia oke sampai di situ oke ini memang agak berat jadi teman-teman kita tidak bisa menelan ini bulat-bulat silahkan dicerna itu baik ya nanti kalau ada pertanyaan kritis lagi boleh dan saya kira ini room yang baik memang agak sulit kalau kita mau bahas tentang soteriologi ini sama kristologi tapi tidak apa-apa kalau ada room yang baik panjang nih sampai besok siang nih gara-gara sinita nih menurut saya Bang Geki kalau salah bisa dikoreksi Bang Geki ini di kepalaku banget ini sampai sampai enggak aku menanggapi Bang Amin nih gara-gara aku karena memang mau aku tanya sampai besok siang sampai besok siang tambah-tambah ini sebenarnya sebenarnya maaf Bang Geki aku enggak ini menurut pendapatku sendiri ya aku menilai Yesus itu sama seperti tertulis di dalam satu Yohan eh satu Yohanes Yohanes 1-3 Yohanes 1-3 plus Yohanes 14 ditambah lagi dengan ayatnya yang Filipi 2-6 sampai sampai 8 aku setuju saya setuju dengan itu enggak ada masalah jadi kita jadi keberadaan Yesus disitu terjawab jadi buat apa kita bertanya Yesus itu di dalam dirinya ada roh insani segala macam tidak ada di dalam diri Yesus itu menurut ke pribadi ya di dalam diri Yesus itu tidak ada roh insani karena memang dia pure manusia memang Allah berwujudkan manusia sama seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 itu ayat yang enggak bisa ditentang saya bawa diskusinya agak sedikit maju tapi enggak apa-apa kalau seandainya di dalam diri Yesus ini mohon maaf ya teman-teman ini diskusi kalau seandainya Yesus di dalam dirinya adalah roh Allah atau roh kudus ya apakah kira-kira masuk akal kalau Yesus mengatakan bahwa Yesus dipenuhi dengan roh kudus sementara Yesus itu adalah roh Allah sendiri apakah pernyataan itu perlu contoh di dalam lukas 4 ayat 1 perlu saya rasa untuk menjelaskan apa untuk menjelaskan bahwa benar dia udah rohnya yang dikandung dalam ibunya dari roh kudus kan Matius menuliskan itu iya bukan-bukan artinya kemanusiaan gini Bang gini Bang artinya gini ini otakku yang bodoh lah ya buat aku gini yang esensi di aku itu rohnya Yesus kenapa harus ada dua esensi di sana tidak tidak ada dua esensi tapi itu disebut Bang itu disebut makanya begini Kak kita pun kita pun ya sebagai manusia ya di dalam roh di dalam kita hidup ini ya sejatinya sebelum roh kudus berdiam dalam hati kita di dalam diri kita roh apa ya roh manusia lah roh manusia terus waktu kita menerima roh kudus kenapa bisa ada dua roh disitu ini karena kita sudah terima Yesus tidak ada berarti berarti di dalam diri ya silahkan saya tidak akan bilang bahwa saya terima Yesus saya terima Yesus terima roh kudus berarti saya punya roh Allah kalaupun saya punya roh Allah artinya saya sedang bukan lagi roh manusia yang terikat dengan keinginan daging bukan maksud saya begini waktu roh kudus ada dalam diri kita bukan berarti kita Allah tapi roh kudus berdiam dalam diri kita ya dalam pengertian misalnya misalnya siapa namanya aduh siapa raja siapa itu ya yang roh Allah pergi dari dia itu masih lupa Salomo ya eh Saul ya Saul ini diskusi aja ya teman-teman ya jadi mungkinkah di dalam diri kita itu ada roh kehidupan kita yang membuat kita hidup dan roh Allah yang berdiam dalam diri kita nah dan apa maknanya bahwa kita itu di dalam diri kita ada roh Allah maknanya apa nah makanya loh pak nita bang tarik lagi tarik lagi diskusi yang terjadi di antara oten sendiri pertanyaannya masih santui-santui saja sebetulnya berbeda ketika pertanyaan itu disampaikan di room debat ini pasti sangat kelabakan dan ini merupakan salah satu eh amunisi penting jika anda mau mencobai si Jackie sembiring karena dia sudah mencoba menjawab tapi tentunya anda jika berapologet anda tahu pasti bagaimana atau kemana anda akan mengejar jawaban itu walaupun si Jackie sembiring sendiri sudah mengatakan di awal tadi bahwa ini adalah pertanyaan yang kristis dan pertanyaan ini sering disampaikan di forum diskusi di akademisi katanya begitu tetapi ternyata ya seharusnya kalau memang sudah sering dibahas di tingkat akademisi itu harusnya jawabannya sudah valid sudah kompak sudah bisa dicerna tapi ternyata apa wallahualam demikian saja dari rahasia Alip Channel wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati